rawi yang siqoh dan disebutkan oleh Imam Ibn Hibban periwayatannya dari Mujahid melewati Qasim Ibn Abi Bazah dan dia rawi yang siqoh maka sanad ini sanad yang sahih berkata Mujahid rahimahullah makna ula'ika fil adalin ay ha'ula yu'adunallaha wa rasulah ula'ika fil adalin mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya maka mereka orang-orang yang rendah orang-orang yang terhina dan telah datang juga tafsir dari Qatadah Ibn Di'amah selain Mujahid juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari sanad haddathana bisher Ibn Mu'ad, an yazid Ibn Zure an sa'id Ibn Abi Arubah an Qatadah, sanadnya Hasan semua rijalnya siqot kecuali bisher Ibn Mu'ad al-akdi maka dia rawi yang seduk kata Abu Hatim laba' sabihi maka sanadnya Hasan maka dua tafsir dari ulama as-salaf dari Mujahid dengan sanad yang sahih yang kami sebutkan tadi dan Qatadah menyebutkan bahwa ula'ika fil adalin mereka adalah orang-orang yang hinadina innaladina yuhadunallaha wa rasulah maknanya mereka orang-orang yang memusuhi Allah maka dari dua ayat ini barakallahu fiku menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan masuk kepada ayat tadi faliyah dari ladina yuhalifun an amrih antusibahum fitnah awusibahum adabun alim bisa jadi Allah nanti membuat fitnah di hatinya cinta kepada segala kemaksiatan dan cinta kepada kekufuran dan dia akan keluar dari Islam bahkan dan bisa jadi diadab di dunia sebelum akhirah dan diakhirah dengan api neraka yang sangat panas dan di ayat yang kedua innaladina yuhadunallaha wa rasulah ula'ika fil adalin ditafsirkan oleh kotadah dan mujahid yuhadunallaha maknanya yu'adunallah maknanya yang memusuhi Allah sehingga mereka orang-orang yang memusuhi Allah dengan tidak berpuasa Ramadan dan rasulnya ula'ika fil adalin mereka terhina hidup di muka bumi ini maka dua ayat ini menjadi pendalilan secara umum adapun pendalilan dari hadis dan pendalilan hadis kebanyakan secara description maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh ashabu sunan dari imam an-nasai ibnu huzaimah dan juga ibnu hibban yang mana hadis ini datang dari sahabat abu umamah al-bahili menyampaikan dari nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam baina ana na'imun idja'ani malathan kata nabi disaat aku sedang tidur kemudian datang dua malaikat fa'akhoda bidduba'i dan mengangkat mengambil dari ketiaku membawa aku terbang fa'utitu bijabalin wa'irin aku dihadapkan kepada gunung yang menjulang tinggi maka kita juga senang naik gunung dari dulu kita telah naik gunung lawu gunung sumbing gunung merbabu maka disini dihadapkan gunung namun gunungnya tidak gunung yang sudut elevasinya mudah untuk dinaiki seperti 30 derajat 40 derajat 45 derajat gunung yang jabalan wa'iran maknanya gunung yang tegak 90 derajat yang butuh kepada cliffhanger butuh kepada pajat tebing dan alat-alatnya maka dikatakan oleh dua malaikat is'ad ya muhammad wahai muhammad naiklah gunung ini dan nabi muhammad bukan pemanjat gunung bukan cliffhanger maka dikatakan la'astati aku tidak mampu gunung tegak 90 derajat yang vertical tidak bisa untuk dinaiki maka dia katakan la'astati aku tidak sanggup is'ad sausahilulaka naiklah wahai muhammad kami malaikat akan membantu kamu fa'sa'adtu kata nabi aku memanjat dan dibantu oleh malaikat falamawasaltu fi' wastiljabal disaat aku naik menjelang sampai kepada setengah dari gunung fasami'tu bi'iwai anas aku mendengar lolongan jeritan manusia-manusia yang menyayat hati fangtolaktubi faltafattu ilaihim maka aku melihat kepada mereka dan aku katakan kepada para malaikat man ha'ula ha'ula awa'u ahlin nar ma'adihi awa'u ahlin nar suara apa yang dahsyat ini wahai para malaikat jeritan lolongan penduduk api neraka maka nabi dibawa kepada pemandangan api neraka yang mana mereka diadab di gunung tertentu gunung yang sangat tinggi menjulang maka ro'aytu akwaman mu'allakin bi'arokibihim musakokotun asdakuhum tasiludaman aku melihat mereka orang-orang yang menjerit itu adalah orang-orang yang dibalikan kepalanya di bawah kakinya di atas diikat kaki-kaki mereka dari arakibihim dari pergelangan kaki-kaki mereka diikat dibalikan kepalanya di bawah tidak cukup dengan itu kenapa merintih meraung musakokotun asdakuhum Allah pecahkan bibir-bibir mereka dirobek sampai kepada leher-leher mereka sampai sini dirobek tasilu asdakuhum daman maka akan membuncah darah dan karena dalam keadaan terbalik sehingga gaya gravitasi membuncah kepada wajahnya dan rambutnya karena terbalik dan menjerit maka bertanyalah nabi kepada mereka mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datang waktu berbuka puasa berarti mereka orang yang berpuasa apa tidak orang yang tidak berpuasa maknanya mereka berbuka puasa jam 10 karena lapar berbuka ba'dah duhur di kebunnya berbuka ba'dal asr dan seterusnya maka mereka adalah orang-orang yang makan dan minum dan manusia dalam keadaan berpuasa maka ini adalah ukubah yang sangat description di dalam hadith maka hadith ini diriwetkan oleh imam an-nasai dan diriwetkan oleh ibnu huzaimah serta ibnu hibban dan imam al-hakim yang sanatnya semuanya bertumpu kepada abdurahman ibnu yazid ibnu jabir an-sulaim ibnu amir dari abi umamah al-bahili maka sulaim ibnu amir rawi yang sikoh kecuali abdurahman ibnu yazid ibnu jabir maka semua rizalnya sikot telah disayihkan oleh imam al-hakim di dalam mustadroknya mengatakan hada hadithun sahih ala syarti muslim dan telah disayihkan oleh para ulama sejak dulu seperti al-haythami dikatakan rijaluhus sahih di al-mujma' majma' al-bahrain dan juga disayihkan oleh dua ulama erannaw syih al-albani rahimahullah di kitabnya as-sahihah dan juga syih kami mukbil al-wadi rahimahullah di dalam al-jami'us sahih maka inilah ukubah yang dahsyat the punishment bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dari hadith yang kami sebutkan dari Abi Umama dan disana masih ada hadith-hadith yang lain maka di hadith yang kedua datang dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh ashabus sunan berkata Abu Hurairah di saat Nabi naik kepada mimbar yang seperti di depan kita ini ada tiga tingkatan maka Nabi di saat naik kepada tingkatan pertama mengatakan amin naik kepada yang kedua amin naik kepada yang ketiga amin tanpa sebab tanpa kisah sebelumnya maka para sahabat yang melihat Nabi mengaminkan tiga kali ada apa gerangan sebagian menanyakan alamada amanta ya Rasulullah kamu mengaminkan dari perkara apa wahai Rasulullah tadi kamu mengaminkan tiga perkara maka tiga perkara ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita disebutkan atani Jibril telah datang malaikat Jibril di saat aku naik kepada tangga ini Nabi ingin melaksanakan khutbah ataupun ceramah maka di saat dia naik mengatakan amin maka tiga perkara ini mungkin dua kita tinggalkan karena kita ingin mengacu kepada wajah pendalilan maka yang pertama di saat Nabi naik kepada tangga yang pertama datang Jibril dikatakan ya Muhammad dan di riwayat rogi ma'anf maka lafad-lafad ini yang kami kumpulkan dari beberapa riwayat berkata Jibril ya Muhammad doakan aminkan abadahullah semoga Allah menjauhkan dia dohirnya dari rahmatnya syakiyun sengsara di adab di api neraka rogi ma'anf kalimat rogi ma'anf adalah kalimat yang masyur di kalangan Arab makna rogi ma'anf adalah seseorang yang wajahnya itu hidungnya ditempelkan ke tanah digesek-gesek seperti itu itu adalah kalimat penghinaan dan perbuatan yang menghinakan di Arab apalagi hidungnya panjang-panjang maka tulang hidungnya ditempelkan ke tanah digosok-gosok bagi kita yang pesek mungkin mending bagi mereka akan patah tulang hidungnya maka ini penghinaan yang besar ucapan Arab rogi ma'anf maknanya kehinaan yang besar maka lafad-lafad seperti ini dinamakan lafad tahdir lafad-lafad tarhib lafad-lafad yang membuat buruk doa-doa yang buruk rogi ma'anf semoga dijadikan orang ini hidung dan wajahnya digosokkan ke tanah penghinaan ataupun abadahullah semoga Allah menjauhkannya adab ataupun juga syakiyun adab di api neraka yang menghinakan bagi siapa setelah Jibril menyebutkan keburukan tadi disebutkan berarti dia berpuasa berpuasa atau tidak silahkan dijawab biar bisa minum orang ini berpuasa atau tidak masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya orang ini berpuasa atau tidak berpuasa orang ini berpuasa tidak diampuni dosanya ayo jawab ini yang hadir banyak tapi tidak ada yang berani menjawab jawabnya mereka tidak berpuasa kenapa kalau mereka berpuasa akan diampuni dosa-dosanya iya apa tidak mana dalilnya hadith mutafakun alaih dari abihurairah man soma ramadhan imanan wahtisaba gufirallahu mata qaddamah minggambih mutafakun alaih dari abihurairah barang siapa yang berpuasa ramadhan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maknanya jika kita berpuasa ramadhan Allah ampuni dosa-dosanya disini doa-doa keburukan ya rasulallah rabjima'an ya rasulallah syakiyun ya rasulallah abadahullah wahai Allah jauhkan wahai muhammad doa keburukan ini bagi mereka yang masuk kepadanya bulan ramadhan dan tidak diampuni oleh Allah menandakan apa orang ini tidak berpuasa sehingga tidak diampuni jika dia berpuasa akan diampuni maka ini wajah pendalilannya usahakan dalam pendalilan al-quran atau sunnah masuk kepada the point is mana wajah pendalilan agar lebih memahami dan itu semuanya kembali kepada ilmu usul ilmu kuwaid al-fiqhiyah ilmu mustalah ilmu lugatil arobiyah dari ilmu balagah dari ilmu nahu itu semuanya kembali ke situ yang menjadi poin disini adalah doa-doa keburukan tadi bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa maka hadith ini pun hadith yang datang dari berbagai sohabat ada sekitar enam sohabat dari Abi Hurairah dari Ibnu Umar dari Ibni Abbas dan yang lainnya namun dari hadith Abi Hurairah saja sudah hadith yang bisa dijadikan pendalilan meskipun dari satu sanad dikeluarkan oleh ashabu sunan dari Abu Ya'la di dalam muslim